Masa iya 75 menit? Masak porsi yang kecil, ya ngapain? Harus bikin yang gede lah. Jangan dilawan generasi lama, bro. Sisa waktu kalian tinggal 45 menit. Dari 45 menit terakhir, aku langsung memaksimalkan codernya, dan itu akan gue gabungkan dengan bumbu kurmanya. Begitu aku gabungkan coder sama bumbu kurmanya, itu rasanya sangat enak. Dan sisa waktunya aku gunakan untuk mandolin juki ini. Target 30 menit udah lewat, aku langsung bikin solusi, cek semua kondimen dan cek ikannya. Kalau udah ready, aku langsung finishing dan aku langsung plating. Salat udah, pototok garlic sudah selesai juga, jadi aku tinggal menunggu matangnya sikan yang lagi di oven. Baiklah, guys. Sisanya 45 menit. Ada yang udah selesai? Ya, sep. 5 menit lagi, sep. Aku, sep. Jeff, matiin timer. Ya, sep. Orang yang angkat tangan pertama ternyata si Jeff. Yakin kamu, Jeff, masakannya enak. Emang yakin tuh gak ada yang miss. Memang agak gak sesuai dengan planning awal aku. Awalnya, aku memang cukup butuh waktu 15 menit. Masalahnya, nasinya agak susah. Tapi, okelah dalam 30 menit. This udah jadi, yang penting aku masih ada 45 menit. Semua kondimen udah jadi ada kemangi oil, aguahile, dan dabu-dabu. Dan aku harus plating. Karena waktunya itu udah meleset dari target yang aku mau. Ada yang selesai? Selesai? Yogi, timer udah mati? Udah. Yogi dengan menu scallop aguahile, aku rasa dia harusnya lebih cepat selesai sih. Tapi ya oke lah, 41 menit dia masih bisa. Walaupun ekspetasiku dan waktunya itu meleset, tapi aku yakin banget. Kalau misalkan aku gagal, aku punya waktu yang cukup di next round. Siapa lagi yang udah selesai? Walaupun waktunya over, tapi masakannya sesuai yang aku mau. Jadi, it's fine. Joe, sudah selesai? Sedikit lagi, Sepp. Ayo lah, berapa waktunya? Sisa 37 menit. Udah matiin? Yes, thank you, Sepp. Oke. Aku puas untuk hasil disk aku, karena platingnya sangat cantik dan pembaduan warnanya juga bagus. Terus komponennya dapet, dan gak lupa lagi, aku perbaduan antara Betawi dan Cina Benteng untuk menjadi satu disk aku. Kojo udah kelar. Aku harus buru-buru sih selesain disk aku biar aku punya waktu lebih banyak di hidangan keduanya. Belinda belum selesai. Mau nyelesain berapa banyak waktu nih? Kalau 45 menit aja dia belum selesai. Sebelum plating, aku coba buka satu tortellini. Ternyata dia kurang mateng, jadi aku masukin lagi sisanya buat dimatengin. Aku masih mau fokus supaya masakanku ini gak gagal. Pasak cek nasi di waktu 45 menit begini, ternyata nasi dia belum masak sekali. Jadi ayah sudah seterusnya pakai nasi, seharus kasih berhenti waktu aja. Diva, sudah? Ya, Chef. Berapa menit? Sisanya 36 menit. 36? Sisa waktu aku tinggal 36 menit untuk hidangan kedua. Wah, aku harus think simple juga sih untuk dish kedua. Lenda, sudah selesai? Sudah, Chef. Berapa menit waktunya selesai? 35. Selesai. Aku selesai dengan sisa waktu 35 menit. Gak terlalu melenceng dari prediksi ku sih, jadi masih cukup bagus. Selesai. Sarjaya, sudah selesai? Sudah. Waktunya sisa berapa? 34,47. Joe, Diva, Belinda, Sarja sudah selesai. Sambil menunggu domba briani matang dan juga nasinya matang, disini aku mau bikin plating menggunakan tampah. Karena aku harus membuat sesuatu yang luar biasa. Kalau dirasa, aku tidak ragu. Tapi mungkin aku ragunya pasti akan di platingan. Aku merasa kurang puas dengan platinganku. Nata, kamu sudah selesai? Sudah, Chef. Sisa waktu kamu berapa? 33,20, Chef. 33,20. Oke. Siapa yang belum selesai? Usman, kamu mau ambil semuanya apa gimana? Ya, mau diambil semua, Chef. Mau dihabisin semua? 75? Ya. Kamu ngerti kan kalau ini ronde pertama kamu tidak tersaring menjadi yang terbaik, kamu di ronde kedua sudah pasti kalah? Ya, Chef. Karena nggak ada makanan? Ya. Oke. Bagus. Paham, Chef. Kalau aku tidak maksimal dalam memasakkan atau menggunakan waktu 75 menit ini, aku bakalan kehilangan waktu. Tapi aku yakin Chef Juna bakalan termangap-mangap dengan hidangan aku nanti. Oh, ini baru pedomannya polisi militer, tentara. Tahu nggak apa? Uang bisa hilang, ketenaran akan pudar. Karakter itu yang tidak bisa dibeli. Pak Usman berani banget menghabisin waktunya untuk masakan pertamanya dia. Wah, keren juga sih ternyata, Pak Usman. Ini gila sih. Ini tua-tua gila nih, Pak Usman. 75 menit mau dihabisin sekalian. Ayo, Pak Usman, semangat. Kamu pasti bisa lolos dan bisa jadiin terbaik di challenge satu ini. Jujur aku penasaran banget sama hasil hidangannya Pak Usman nih. Karena Pak Usman tuh berani mempertaruhkan 75 menit yang dikasih sama juri untuk hanya masak satu hidangan. Dimana berarti dia harus benar-benar effort mengeluarkan semua tenaga kemampuan masak yang dia punya nih. Karena kalau nggak pasti Pak Usman nggak aman. Domba ini udah matang. Tapi aku bakalan biar dulu di atas kompor dengan api kecil supaya bubu dia lebih nyerep. Sambil menunggu, aku langsung potong-potong nanas, timun, bawang merah, cabai. Karena aku mau bikin acar. Push. Nice skill bro. Look at that bro. Ini jagoan gue nih. Gila. Ngeri ini nice skill ya. Tar, 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 tar. Kasih. Wah garek ngeteh nih Pak Usman nih. Aduh mau kaya nonton wayang. Makasih Pak Umar. Makasih Pak Umar. Aku liat Pak Usman bener-bener enjoy banget. Happy cara masaknya dia masak sana sini badannya goyang dan dia lincah banget. Wah aku sih kagum banget ngeliat Pak Usman yang udah setua itu tapi masih enerjik banget. Dan aku yang muda bener-bener malu sih liat Pak Usman kayak gitu. Ki, boleh lapin Pak Usman nggak nih? Keringetan nih kasihan. Bentar ya Pak Usman ya. Kisian nih. Kisian ya. Kisian nih. Pusing-pusing malah ya. Jadi sedikit insecure liat Pak Usman. Dia all out banget ngabisin waktu 75 menit. Salut sih sama Pak Usman. Kerjanya itu cepet dan pasti. Waktu udah nggak banyak dan aku mulai buru-buru. Karena aku harus maksimalkan waktu ini dengan baik. Wah nasinya nih. Aku cobain nasi berianinya dan nasi berianinya udah matang dan rasanya juga enak dan harus aku plating sekarang. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, tenang. Tenang mbak, tenang. Oke Usman, waktu kamu tinggal 15 menit. Oke Chef. Makasih. 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 Pak Usman dapat privilege luar biasa di show kali ini. Episode ini punya Pak Usman. Sampai-sampai call timenya langsung di depan Pak Usman. Waktu tinggal 15 menit lagi dan aku harus tancap gas di sini. Ayo Pak Usman. Pak Usman, sedikit lagi. Aku ngeliat dari jauh Pak Usman itu buat nasi biryani, ada lem, ada banyak kondimen lainnya. Kayaknya itu bener-bener seru banget deh. Dan pastinya bakalan enak karena wanginya itu sampai belakang. Masaknya, yang bikin lama itu bukan teknik memasaknya atau masakannya sih. Tapi dia bikin porsi untuk saat desa bro. Ayo suwe banget nih masak sama mantan. Masa iya 75 menit, masak porsi yang kecil, yah ngapain harus bikin yang gede lah. Jangan dilawan generasi lama bro. Semoga aja si Pak Usman ini effortnya membuahkan hasil yang baik yah. Kalau enggak kan nanti ngelawan aku. Ngeliat disnya sebesar dan semewah itu, rasanya kak Farah harus dihari target lain deh. Kita beri semangat yuk. Jangan pak, fokus pak. Jangan pak, fokus pak. Jujur aku lapar lihat makanan dia. Di sini sambal udah aku plating dan akhirnya makanan aku siap. Jangan pak, fokus pak. Jangan pak, fokus pak. Jangan pak, fokus pak. Dan aku memang benar-benar puas dengan hidangan aku dengan waktu 75 menit. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Oke, kalian semua sudah menyelesaikan ya challenge yang pertama ini. Yang pertama selesai adalah Jeff dan menyisakan waktu 44 menit 56 detik. Dan orang terakhir yang sepertinya go all in adalah Usman. Dengan menyisakan waktu 7 menit 21 detik. Usman pada dasarnya kalau sampai kamu tidak menjadi yang disaring dan aman. Kamu hanya punya 7 menit 21 detik. Ya chef. Untuk mengolah sesuatu ataupun mau menandingkan hidangan yang sama untuk yang kedua. Jelas? Jelas chef. Oke, kita akan berkeliling mencicipi hidangan kalian untuk siapa-siapa saja yang patut dipanggil ke depan. Dan kita akan analisa lebih dalam. Jangan lupa. 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 Kalian telah menyelesaikan tantangan 75 menit. Di mana kalian harus bagi waktu sendiri untuk tantangan pertama dan kedua. Kami akan panggil beberapa yang menurut kami terbaik di tantangan kali ini. Di challenge kali ini, aku tidak berharap dipanggil. Karena aku ingin battle sama Black Team. Bukan berarti aku membuat makanan yang biasa-biasa saja. Tetap saya masih berharap saya ada apa panggil sih. Kayak macam supaya saya aman begitu. Aku nggak berharap Pak Usman bisa dipanggil maju ke depan. Karena sisa waktu dia cuma 7 menit. Silahkan maju yang pertama. Jom. Yes, makanan aku dipanggil. Dalam waktu 30 menit aku bisa menyelesaikan dan aku yakin aku bisa lolos. Waktu masak sih aku nggak gitu perhatiin Kak Jo ya. Tau-tau dia maju ke depan dengan hidangan yang cukup cantik. Wah keren sih nggak Joni. Tau-tau dia.. Keren git juga. Contohnya .. Tau-tau.. Tau-tau dia. Tau-tau dia. Tau-tau dia. Buong-tau dia. Terima kasih.